Intro Bertempat di kolam pancing pajar lomba mancing ikan patin pertama di tahun 2023 kembali digelar dan diikuti ratusan peserta yang hadir termasuk dari luar daerah seperti Kabupaten Lamandau, Kabupaten Seruian, Kabupaten Sukamara, dan Kabupaten Kota Waringin Barat pada minggu 12 Februari 2023. Kedatangan para peserta karena lomba mancing ikan patin ternyata tidak semuanya bisa mengikuti menjadi peserta lomba pasalnya 44 lapak yang disediakan dari res pertama hingga res ketiga sudah habis terisi dan memprioritaskan peserta yang datang dari luar daerah untuk bisa mengikuti lomba agar tidak membuat peserta yang datang kecewa karena tidak mendapatkan lapak. Somba besar yang rutinnya yang digelar dua bulan sekali, Ketua Komunitas Pemancing Kota Waringin Barat Rudy SPBU menyarankan untuk mengikuti lomba galatama ikan mas di kolam pancing, sakap aku yang ada di desa Pasir Panjang. 6, 4, 8 Tingginya animo peserta lomba mancing ikan patin di kolam pancing pajar, pada minggu kemarin panitia dan peserta lomba sepakat untuk mengganti hadiah bagi para pemenang yang awalnya berupa barang elektronik menjadi uang pembinaan dari mulai 500 ribu rupiah hingga 2,5 juta rupiah. Kegiatan yang digelar secara rutin per 2 bulan sekali menurut Ketua Komunitas Pemancing Kota Waringin Barat Rudi SPBU melaksanakan lomba mancing, kolam ikan patin merupakan wadah murni untuk ajang silaturahmi bagi seluruh peserta dan para penghobi mancing, termasuk peserta yang datang dari luar daerah agar bisa mengenal satu sama lainnya di luar kesibukan pekerjaan. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bahwa untuk event ini jadi tidak sistemnya tidak hadiah bukan elektro ya karena sudah bosan para penghobi mancing jadi sistemnya uang pembinaan karena disini uang pembinaan kalau dia juara bisa digunakan yang lain-lain, kadang-kadang banyak keluhan sudah dapat kulkas di rumah banyak kulkas jadi tidak terpakai, dijual pun tidak ada harganya, sehingga mereka mengusulkan supaya uang pembinaan yang diberikan untuk pekerjaan ini Untuk yang pajakkan pertama ini dari mana yang datang? Ini banyak ya, dari Sukamara, dari Lamado, seperti biasa lah untuk rekan-rekan penghobi mancing dari segala penjuru yang datang ke sini, sehingga saya sampai tidak terdeteksi dari mana-mana Ini rencana kita insya Allah per 2 bulan sekali ya untuk event ikan patin ini ya karena sekarang sudah banyak bisnis-bisnis kolam, sehingga penghobi makin rame ya banyak muncul kolam-kolam emas, kolam emas, kolam patin jadi sekarang di pangkal antun ini penghobi sangat senang, bisa tersalurkan dan tiap hari bisa mancing, tergantung dari dompet, kalau dompet mampu main, kalau tidak mampu ya paling dua hari sekali, tiga hari sekali lalu harapan ya seperti itulah, kita silaturahmi, saling tukar pikiran, informasi karena namanya hobi ini kita cari kesenangan ya, kesenangan di samping itu ya bisa tukar pendapat, masalah kerjaan, masalah apa komplek lah untuk manfaat segi positifnya dari kegiatan mancing ini dua, 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 tiga sekali lagi, satu, dua, oke Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Rudy Bintoro, Sampit TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!